Cara setting IP kamera P2P Cam Plus Ini adalah IP kameranya Untuk tombol resetnya berada persis di sebelah slot microSD Sudah dilengkapi dengan LAN port dan microUSB untuk powernya Kelengkapan yang didapat adalah manual book Di manual book ini nanti ada barcode scanner Ada scan untuk barcode nya untuk ke aplikasinya Lalu ada wall bracket nya beserta baut nya Kabel charger nya serta adapter untuk charger nya Saya nyalakan dahulu untuk kameranya Untuk aplikasi bisa di download dengan men-scan barcode Yang berada di dalam manual book atau di card use nya Setelah mendownload aplikasi Jangan lupa untuk registrasi via email terlebih dahulu Ini untuk aplikasinya P2P Cam Plus Saya masuk dahulu ke dalam aplikasi Sambil menunggu kamera menyala Kita klik tanda plus yang berada di sini Lalu akan muncul pancaran wifi dari rumah Anda Dan jangan lupa masukkan password dari wifi Anda Lalu kita klik start пол . る . . . . apabila mau berjalan dengan baik maka kamera akan mengeluarkan suara dan kita akan berpindah ke menu halaman awal ini ada prompt untuk nge-bin dari ID IP kamera tersebut, kita klik confirm dia meminta untuk set password password sudah saya set, lalu kita lihat dalam aplikasinya kita sudah masuk ke dalam aplikasi dari IP cam tersebut ada sebuah note lagi dari saya, untuk IP cam ini kita bisa objek tracking, kita masuk ke dalam menu setting lalu kita masuk ke dalam intelligence setting, mobile tracking yang kita on, lalu kita confirm apabila sudah, IP cam ini pasti akan mengikuti objek tracking pergerakan dari kita seperti ini nanti pergerakannya apabila saya bergerak tangan saya bergerak nah, dia akan mengikuti pergerakan sekian panduan cara setting IP cam P2P cam plus yang sudah ada objek trackingnya terima kasih dan sampai jumpa di video